Ya Baitur Rahman, Banda Aceh membludak hingga ke halaman masjid. Mereka yang akan menjalankan sholat diwajibkan menggerakan masker dan melakukan pegecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Merbaknya pandemi COVID-19 di Indonesia tak menyerutkan langkah warga Banda Aceh-Aceh untuk melaksanakan sholat idul fitri di masjid-masjid atau lapangan terbuka. Salah satu masjid yang rame didatangi warga adalah Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Para jemaah sudah berdatangan sejak pukul 6 pagi. Mereka diwajibkan untuk menggunakan masker dan melakukan pengecekan suhu badan terlebih dahulu. Sejumlah petugas berjaga di setiap sudut masjid untuk melakukan pengecekan suhu tubuh dan membagikan masker gratis bagi mereka yang tak membawa masker. Meski mengaku khawatir, seorang warga mengaku memberanikan diri untuk sholat idul fitri lantaran Banda Aceh belum termasuk dalam zona merah COVID-19. Khutbah sholat idul fitri di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh, kali ini hanya berlangsung 10 menit. Setelah itu, sebagian jemaah membubarkan diri. Namun, ada juga sebagian warga memilih tetap berada di halaman masjid untuk berkumpul bersama kerabat untuk bersilaturahmi. Dari Banda Aceh-Aceh, mengabarkan.